Sebuah truk kaldesel yang mengangkut tepu terkuling di calon umum jurusan Jember Banyuani, tepatnya di Gunung Gumitir, kilometer 36-800. Busun Gumitir, Desa Sidongundio, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kecelakaan ini terjadi pada Senin 15 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB. Truk kaldesel bernomong polisi L8107 KN yang ditemudikan oleh M. Nasihin 40 tahun. Warga Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember bergerak dari arah Jember menuju Banyuani. Mengalami selip di tikunan tajam yang dikenal sebagai tikunan Mbah Simo. Menurut saksi mata, bus 56 tahun saat memasuki tikunan, truk yang membawa muatan tepu terlalu tinggi dan berat tidak mengambil haluan dengan cukup hati-hati. Kaposek Sempolan Polres Jember, AKPM NAI, menerangkan bahwa kondisi jalan yang menimpung dan postur jalan yang mirip menyebabkan truk tersebut terguling ke sisi kiri jalan. Untungnya, tidak ada gerban jiwa maupun luka berat dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini dibuka terjadi karena kurang hati-hatinya pengemudi saat melewati jalan yang menimpung dan mirip serta muatan truk yang terlalu tinggi dan berat, ungkap AKPM NAI. Beruntung tak ada gerban, namun kerugian materi aktifat kecelakaan ini diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Truk mengalami kerusakan signifikan, patuh bagian budi dan muatan tepu yang tumpah ke jalan dan menyebabkan penelitian juta pandang. Tim Liputan Banyuani Hits, Malakorkan Tim Liputan Banyuani Hits, Malakorkan